Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 atlet muwalaft yang telah mencapai karir mendunia. Salah satunya adalah idola dari Lionel Messi. Mari kita simak bersama, 5 atlet muwalaft yang miliki karir mendunia, nomor 1 idola Lionel Messi. Sebanyak 5 atlet muwalaft yang miliki karir mendunia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya sosok yang menjadi idola Lionel Messi. Menjadi muwalaft bukanlah perkara yang mudah. Perlu perjalanan panjang untuk bisa meyakinkan seseorang untuk meninggalkan agama yang satu demi memeluk yang lainnya. Namun, ada 5 atlet yang memilih menjadi muwalaft dan selain itu, mereka juga memiliki karir yang mendunia. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini. Berikut 5 atlet muwalaft yang miliki karir mendunia. 5. Mike Tyson Mike Tyson masuk Islam ketika sedang dipenjara pada 1992 silam. Petinju legendaris dunia ini mulai tertarik dengan agama Islam setelah membayar buku otobiografi Malcolm X yang diberikan oleh mentornya, Jus Diamato. Tyson kemudian mulai mempelajari agama Islam dan bahkan membaca Quran. Dia juga berinteraksi dengan tahanan muslim. Tyson mengatakan bahwa Islam memberikannya tujuan di masa-masa sulit. 4. Karim Abdul Jabbar Karim Abdul Jabbar merupakan salah satu pebasket top dalam sejarah NDA. Terlahir dengan nama Ferdinand Louis Alcindor Jr., dia memutuskan berganti nama menjadi Karim Abdul Jabbar setelah masuk Islam pada usia 20 tahun. Abdul Jabbar dibesarkan oleh keluarga Katolik di New York namun mempertanyakan keyakinannya sejak remaja. Dia menjadi tertarik kepada filosofi dan teologi hingga mulai mengeksplorasi berbagai agama, termasuk Buddha. Pada akhirnya, Abdul Jabbar memutuskan untuk masuk Islam selagi menjadi bintang basket di UCLA. Dalam kariernya, Abdul Jabbar memainkan 20 musim di NBA dan menjadi NBA 6 kali. 3. Frank Ribery Frank Ribery masuk Islam pada 2002 ketika usianya masih 19 tahun. Mantan penyerang timnas Perancis tersebut menjadi mualaf karena istrinya, Wahiba, yang memiliki keturunan Al-Jazair. Ex-pemain Bayern Munich itu kemudian menambahkan Bilal dalam namanya setelah menjadi mualaf. Ribery adalah muslim yang taat, yang selalu mendirikan salat 5 kali sehari. 2. Kiri Irving Pebasket Kiri Irving masuk Islam pada 2021. Pada April di tahun itu, Irving mengungkap bahwa dirinya adalah muslim setelah membantu Brooklyn Nets mengalahkan Boston Celtics. Segala puji untuk Tuhan, Allah untuk ini. Bagi saya, dalam hal kepercayaan dan apa yang saya yakini, menjadi bagian dari komunitas muslim, menjadi berkomitmen kepada Islam dan juga menjadi berkomitmen kepada semua ras dan budaya, agama, hanya memiliki pemahaman dan rasa hormat. Saya hanya ingin menempatkannya sebagai fondasi, kata Irving. 1. Muhammad Ali Terlahir dengan nama Kasius Klai, Muhammad Ali masuk Islam pada 1960-an. Dia mengumumkan menjadi mualaf pada 1964 setelah bertemu dengan Malkolem ke-10, pemimpin terkemuka agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju legendaris dunia yang sukses menginspirasi atlet dari berbagai cabang olahraga, termasuk mega bintang sepak bola Lionel Messi. Hal ini dibeberkan oleh The Sun. Messi punya gym dengan berbagai poster Muhammad Ali dan pernah mengunggah foto sang petinju di media sosial dengan kutipannya yang terkenal. Terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti seekor lebah, demikian perkataan Ali yang dikutip Messi. Selain itu, Messi juga punya kaos bergambarkan Muhammad Ali. Dalam kisah mualaf dengan tema, 5 atlet mualaf yang miliki karir mendunia, nomor 1 idola Lionel Messi, terdapat beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah mualaf tersebut. 1. Keajaiban Hidayah Kisah-kisah mualaf mengingatkan kita bahwa hidayah Allah SWT dapat datang kepada siapapun, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Allah SWT memiliki rencana yang indah untuk setiap individu, dan ketika seseorang memeluk agama Islam, itu adalah keajaiban hidayah yang luar biasa. 2. Ketekunan dan kehendak kuat Para atlet mualaf ini menunjukkan ketekunan dan kehendak yang kuat dalam mengejar karir mereka di dunia olahraga. Mereka menghadapi tantangan dan rintangan dengan dekat yang tidak bisa dipatahkan. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam menggapai impian dan tujuan hidup kita. 3. Pengaruh positif Kisah-kisah mualaf ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan pengaruh positif. Ketika atlet-atlet terkenal seperti Lionel Messi memeluk Islam, mereka menjadi panutan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mereka menggunakan popularitas dan pengaruh mereka untuk menyebarkan pesan kebaikan dan kedamaian. 4. Kebesaran dan kerendahan hati Meskipun mencapai kesuksesan dan ketenaran di dunia olahraga, atlet-atlet mualaf ini tetap rendah hati dan menyadari bahwa segala pencapaian mereka adalah anugerah dari Allah SWT. Mereka mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan tidak sombong atas keberhasilan yang diraih. 5. Solidaritas dan kebersamaan umat Kisah-kisah mualaf ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas dan kebersamaan umat Islam. Ketika seseorang memeluk Islam, umat Islam menyambut mereka dengan tangan terbuka dan memberikan dukungan penuh. Ini menunjukkan betapa pentingnya persaudaraan dan saling mendukung dalam agama kita. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah mualaf dengan tema, 5 atlet mualaf yang miliki karir mendunia, nomor 1 idola Lionel Messi. Semoga hikmah-hikmah ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Itulah tadi sahabat-sahabat, 5 atlet mualaf yang telah mencapai karir mendunia. Semoga kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.